Chit pun hanyalah Yasna yang bercerita semuanya, karena ia masih marah jika ayahnya tak menceritakan tentang ibunya. Lalu Yasna pun membujuk ayahnya Mahi untuk segera menampati janjinya dan menceritakan langsung di tempat itu. Ia tak ingin jika ada orang asing mendengar cerita mereka. Namun Mahi masih memaksa dan tak akan pergi dari kafe ini jika ayahnya masih tetap menyembunyikan semua itu. Hingga Yasna pun berhasil membujuk Viraj agar menceritakan tentang ibu Mahi. Suatu ketika di sebuah kota kecil, Viraj bersama temannya selalu mencari foto unik di jalanan. Dan tibalah saat di sebuah pemberhentian kereta. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sungguh rupawan. Anggap saja gadis itu mirip Yasna, agar Mahi mudah untuk membayangkannya. Dan Viraj pun memotret gadis tersebut di bawah hujan yang deras ini. Jatuh cinta pandangan pertama adalah hal yang tepat dialami oleh Viraj. Ia pun terus memfoto ibu Mahi dimanapun dan kapanpun. Hingga ibu Mahi pun merasa jika Viraj membuntutinya terus-menerus. Dan dirinya pun ditangkap oleh ibu Mahi. Akan tetapi saat ini dan mengungkapkan semuanya. Hingga mengajaknya untuk menikah. Lalu bukannya direstui, Viraj malah dites oleh calon mertuanya. Ibu Farsa adalah orang yang kaya raya. Ia menyuruhnya untuk membayar bil makanan yang dipesan. Hingga mengumpamakan jika hubungan Farsa dan Viraj sangatlah jauh layaknya jarak hubungan mereka. Kemudian Viraj pun izin untuk ke belakang. Ibu Farsa pun mengira jika Viraj meladikan diri karena tak mampu membayar bil ini. Akan tetapi dirinya kembali. Ia membayar semua tagihan makanan tersebut. Dan mengatakan jika ini adalah gaji bulananku. Dan beruntung saja aku mendapatkannya duluan. Ia pun mengatakan kepada ibu mertuanya, jangan ragukan dirinya. Mungkin ini adalah gaji bulananku. Namun jika aku memiliki studio, aku akan mendapatkan ini dalam satu hari. Dan mengatakan jika dirinya dengan Farsa adalah pasangan yang pas dan tak terpau jarak. Hingga mengatakan jika mereka sama. Dan Viraj berjanji akan mengatur semua itu lebih mudah jika bersama Farsa. Bagaimana kelanjutan kisah film ini? Lanjut next. Setelah menikah, Viraj dan Farsa sungguh bahagia. Farsa terus bernyanyi di kafe demi kafe di kota itu. Dan Viraj menjadi fotografer handal di kota tersebut. Mereka pun tinggal di rumah yang luar kamar. Di luar sedang ada pemotretan yang dilakukan Viraj. Agar tetapi betapa terkejutnya semua orang melihat wanita ini. Ia sungguh cantik rupawan. Rambut yang acak bergelombang. Dan mata yang sungguh tajam membuat semua orang terdiam. Dan Viraj sungguh terpukau dengan istrinya ini. Lalu Mahi pun meminta izin untuk pergi bersama Yasna. Dan mereka pun pergi hingga mata Viraj terus tertuju kepada mantan istrinya tersebut. Di tempat lain, calon suami Farsa sedang makan bersama calon mertua dan para keluarganya. Rupanya setelah mengetahui Farsa berada di luar kota. Mereka merencanakan pernikahan mereka diadakan di tempat itu saja. Malam pun tiba, Yasna sangat marah ketika Viraj mengambil Mahi untuk tidak tidur bersamanya. Dan ia pun minum-minuman di tempat itu. Melihat Yasna mabuk, Viraj pun menghabiskan malam ini dengan meminum semua minuman di depannya. Dan mereka pun saling berkelahi dengan apa yang terjadi di antara mereka. Lalu diakhiri dengan tidur bersama di luar kamar dan diketahui oleh Mahi. Dan ia pun ikut bergabung. Bagaimanakah kelanjutan kisah film ini? Lanjut next. Tak ada ayah yang sedih mendengar anaknya, cuma mampu berhasil 0,1% jika operasi. Walau demikian, Viraj akan terus mengusahakan agar anaknya mampu sembuh. Walau kesempatan itu sangat kecil, Viraj menangis karena Mahi lah satu-satunya harta yang paling berharga di dunia miliknya. Dan kemudian Yasna datang. Ia masih membahas cerita tentang istrinya dahulu dan menanyakan siapa yang memberikan nama ke anakmu. Lalu ia pun mengatakan jika ia sangat menyukai Viraj. Viraj hanya terdiam, ia tak mampu berkata-kata apalagi. Karena Yasna adalah istrinya sendiri dan semua perkataan itu selalu Viraj lontarkan kepadanya dahulu. Kemudian calon kakak ipar Yasna datang. Ia memberitahu jika adiknya berada di luar menunggumu. Rupanya seluruh keluarga dari calon suaminya datang dan akan merayakan pesta pernikahan di pantai itu. Kemudian Viraj masih tak akan memberitahu jika Yasna adalah istrinya. Lalu Mahi pun keluar. Ia mencari-cari Yasna dan saat itu seluruh keluarga Yasna datang. Termasuk nenek dari Mahi ini. Ia mendengar Mahi terus memanggil nama anaknya dan ia pun berlari. Akan tetapi Mahi langsung ditangkap ayahnya dan dipeluk oleh Viraj. Neneknya sungguh terkejut melihat mereka dan menangis seketika di tempat itu. Akan tetapi langsung pergi karena tak ingin semuanya terungkap. Kemudian Yasna terus menelpon Viraj walau ia akan segera menikah. Dan sebuah hadiah dibuka Mahi. Sebuah telepon genggam diberikan Yasna dan mereka pun saling berteleponan. Lalu saat malamnya, paling tak diinginkan Viraj terjadi. Nenek Mahi pun memberitahu jika Yasna adalah ibu kandungnya sendiri. Dan ia langsung memberitahu jika ibumu lupa kepadamu. Kemudian Viraj pun dipisahkan oleh calon suami Yasna. Ia seorang dokter yang menanganinya dahulu dan memperingatkan Viraj untuk tak ikut campur akan hal ini. Kemudian Mahi pun menemui ayahnya. Ia tahu jika ayahnya menunggu dan meminta maaf atas semua yang telah dilakukan. Dirinya menangis mengatakan dimana kesalahanku dan mengatakan apakah cintaku belum cukup. Lalu mereka pun berpelukan. Kemudian teman Viraj pun memberitahu jika Mahi telah mengetahui semuanya. Selang berapa lama, Yasna datang dibawa oleh Pluto. Ia sungguh senang melihat Viraj dan memberitahu apakah kau menyukaiku. Aku akan pergi meninggal semuanya jika kau seperti itu. Namun ia langsung dimarahi oleh Viraj. Kau sangat mirip dengan istriku yang selalu pergi dari segala masalah dan tak menyelesaikan tanggung jawab. Hingga Mahi pun tak lagi menyukai Yasna. Ia sakit hati dan mengatakan kau bukanlah ibu kandungku. Sembari pergi ke pelukan ayahnya dan meninggalkan tempat itu. Kemudian sebelum pergi dari sana, Terima kasih telah menonton!